Kuota BBM subsidi baik Pertalight dan juga Solar subsidi ini sudah menipis dan kemungkinan akan habis di Oktober bila tidak ada pengendalian konsumsi dari masyarakat. Nah, dengan kondisi ini sebetulnya apakah DPR membuka peluang penambahan kuota BBM subsidi khususnya di tahun 2022 ini? Ya, peluang ini sudah kita diskusikan ya dua bulan lalu persisnya bahwa di APBN tahun 2022 total Pertalight itu 23,3 juta kiloliter. Dari berbagai analisa termasuk-masukan dari PPH Amigas yang itu ada di lapangan bahwa konsumsi Pertalight tiba-tiba naik terlebih ketika solar, maaf, ketika Pertamak dinaikkan mencapai harga Rp12.500, meskipun itu juga masih subsidi, maka beralih Pertalight. Sehingga waktu itu kita sepakat untuk menambah volume 5 juta kiloliter. Jadi itulah yang kita tambahkan. Memang konsekuensinya adalah ya itu akan penambahan subsidi dan penambahan kompensasi mengingat APBN sudah berjalan. Jadi itulah yang sehingga kalau kita hitung memang di tahun 2022, APBN 2022 meleset jauh. Karena total dengan tambah tadi volume 5 juta kiloliter kurang lebih, maka subsidi dan kompensasi mencapai Rp500 triliun lebih. Padahal tidak sedemikian besar itu kalau di APBN tahun 2022. Nah inilah yang jadi problem, demikian juga digaskan. Gas 3 kilogram misalnya yang di harga tahun 2022 kita tetapkan dengan CP Aramco hanya Rp590, sudah meleset jauh menjadi Rp1.100, sehingga subsidi di gas juga meleset jauh. Jadi per kilogram bahkan negara mensubsidi Rp11.000 itu. Yang di Pertamina hanya dihargai Rp4.000 perak saja di gas LPG, 3 kilogram yang subsidi. Nah inilah problem-problem yang memang kalau kita lihat tampaknya ya, sekali lagi tampaknya. Ini sudah tidak bisa ditahan lagi, harga pertalai khususnya dan solar subsidi untuk dinaikkan. Hanya saja memang kita harus menggarisbawahi tiga hal untuk bis cara subsidi. Satu, tentang kemampuan daya beli masyarakat. Ini menyangkut banyak hal, menyangkut inflasi akhirnya nanti, cara cermat dan juga angka kemiskinan. Jadi kedua adalah, pasti adalah kemampuan keuangan negara. Dan ketiga, jangan lupa, ini yang sering orang melupakan, adalah kemampuan BUMN yang mendapat tugas menjadi menjalankan public service obligation, yakni adalah Pertamina. Kenapa? Karena selisih harga di solar, maaf, di Pertamak misalnya. Hari ini dijual Rp12.500, ini itu adalah kategori BBM tidak bersubsidi. Tapi harga aktualnya itu kurang lebih Rp18.000, jadi masih menanggung juga kurang lebih Rp6.000 per liternya. Itu sekarang ditanggung pertanggung. Jadi sekali lagi, kita harus dituncermat, dan memang di APBN yang disampaikan oleh Presiden tanggal 16 Agustus yang lalu adalah bahwa subsidi migas itu mencapai Rp336 triliun. Artinya memang ini sebenarnya naik juga dari APBN di tahun 2022. Tetapi dengan tadi kecenderungan konsumsi BBM yang naik, dan juga ketidaktepat sasaran, itulah yang juga jadi selanjutnya, bahwa kalau memang dengan Rp336 triliun itu, asal kita mampu mengontrol dengan baik ketepat sasaran, tampaknya kalau toh harus naik, sekali lagi ya, kalau toh harus naik, tidak cukup besar. Karena apa? Implikasi harus dihitung, naik 10% saja di Pertalait itu, diasumsikan secara linear akan menaikkan inflasi sampai tingkat angka 0,5%. Dan ini kan menjadi sangat bahaya betul, menyangkut tentang kemampuan daya beli masyarakat. Itu baru Pertalaitnya, karena implikasinya juga harga-harga akan naik. Jadi itulah yang diperhatikan, satu tentang kemampuan daya beli masyarakat, kemampuan keuangan negara, dan daya tahan atau BUMN yang mendapat tugas dalam hal ini adalah penyaluran BBM dan gas adalah Pertamina. Bye.